Sudah siap, bagaimana? Flashback tahun 2022 dan harapan dia 2023. Ya harapan untuk saya untuk kejuaraan di Malaysia, setelah kita, terus sebentar ini persiapan mereka yang udah hari libur pun kita komitmen dari pelatih pemain yang saya bersyukur mereka bisa mau ya. Jadi meluangkan waktu, karena memang udah gak ada waktu ya untuk libur terus masuk, cuma seminggu saya gak cukup dan mereka konsisten latihan, libur cuma keritemat sama ini dan dengan kesedaran tinggi ini saya harapkan di Malaysia persiapan yang selama setiap bulan ini ya, libur cuma keritemat sama ini bisa mencapai hasil yang terbaik untuk tim kita Indonesia. Kan berarti udah konkret semua, Kak, masih sesuai yang didaftarkan bakal ikut semua atau ada yang mundur atau enggak? Bakal ikut semua, karena mereka gak ada yang cedera, ada yang flu, tapi dua minggu kemarin sekarang saya lihat kondisi bagus semua ya, gak ada yang cedera. Dan persiapan pun bagus, dari kenapa saya sebut bagus ya, karena kesedaran mereka libur pun mereka ambil mau latihan, jadi konsentrasinya fokusnya bagus sekali. Saya harap, karena ini saya lihat juga pelatih-pelatih benar-benar punya target yang tinggi gitu, dengan hasil yang baik, jadi saya yakin bisa nanti di Malaysia itu hasilnya bisa bagus. Premiernya berarti termasuk? Udah? Pasti main juga? Iya, pasti. Tari juga? Udah? Udah? Gak ada ini, saya udah cek juga gak ada masalah dari, kalau kita tanya-tanya lagi nanti sakit lagi, kita lihat udah gak usah tanya. Biasanya begitu, ada sugesti masuk lagi, gak usah tanya udah fit, udah. Untuk promosi degradasian, katanya kemarin tahun ini gitu, eh tahun 2022 kan. Iya, kemarin tahun ini belum ada masalah. Iya, makanya kemarin saya ke Pas Broto, kebetulan saya bilang secepatnya, mungkin secepatnya, mungkin kecepatnya saya bilang tahun ini. Ini, jadi secepatnya itu kalau maksudnya tahun itu selesaikan semua kan gak secara gampang gitu, ada yang cedera, ada ini, putusnya belum buat surat, semua selesai diwaksinasi, bukan yang ada aturan-aturannya, baru kita naik ke Ketua Harian, ke Sekjen, ke Pak Agung. Kita umumkan, itu baru dicek semua, baru misalnya, secepat mungkin ini dalam satu minggu apa, ini kita umumin lah. Kalau itu udah beres semua ya. Udah rampung. Udah rampung, udah rampung. Udah rampung. Udah administrasinya aja ya. Iya. Jadi biasanya kan yang, kan pasti kalau nanti biar gak bertanya-tanya lah, kan yang ini klep yang udah memang terpilih, yang hasil seleknas ya, yang terbaik ini, yang ada yang cedera, udah bersih. Dan kan pasti ada, oh ini ada yang bagus, ada yang empat tahun, itu nanti itu kan ada empat tahun. Kita gak bisa gabung langsung, yang memang tim intinya kan. Dan setelah itu kemanggilan, ada usulun, mungkin ada yang kelewat mungkin kan, usulun ini ada yang bagus. Nah itu yang biasa kita punya program sendiri, kita panggil, kita lihat dulu sebulan, dua bulan. Kalau ini memang udah hasil yang terbaik kan. Dan dalam itu ini, saya harap udah selesai, bisa dipanggil, berkumpul di sini. Dan squad-nya ada kejutan gak, Kak? Squad-nya. Yang baru main ya? Senior-nya? Senior-nya. Tim utama-utama? Tim utama, iya kan ada yang bagus, naik ke atas kan. Yang dari pertama kan? Iya, pertama ada, pasti ada. Kalau yang dari luar? Dari luar, kan naik langsung ke utama gitu, Kak? Mungkin ada gak? Dari luar, dari utama. Kita lihat aja deh. Kita lihat. Kita lihat. Kalau untuk posisi pelatih sendiri, bagaimana kawan? Terpaksa sih squad-nya udah ada ya? Sudah ada. Cuma kan kemarin udah deal, udah oke, cuman kan namanya sebenernya belum bisa ini kan. Tapi udah di sekitar masing-masing udah lengkap. Tunggal Putri, Tunggal Putra, Tunggal Putra. Tunggal Campuran? Tunggal Campuran. Kepala pelatih ada? Ada. Tapi kan ada yang, ada satu mungkin karena dia, kan ada biasa gitu loh. Kayak saya dulu, untuk itu bulan empat baru mulai. Jadi, kalau seperti itu kan biasa kan. Misalnya kalau yang masih kosong, biasa saya yang cover. Ini memang saya cover semua. Tapi kalau memang ada yang masih kosong, ya waktu bulan empat itu saya cover masuk ke situ kan. Jadi gak kosong, jadi aman. Tapi artinya ada yang baru, cuman belum masuk untuk sekarang-sekarang ini ya? Iya, iya. Ada yang cepat, ada yang dia harus uruskan. Gak ada yang... Gak ada yang... Saya udah rasa sepertinya itu setengah mati memang. Itu orang gak ada yang tahu itu. Kita harus urus ini, keluarga, pindah barang. Waduh, itu barang pun paling satu tahun kemudian. Itu lama itu. Saya tahu tuh. Susahnya setengah mati, belum adaptasi lagi. Kan keluarganya, anak itu. Jadi kira-kira pengumuman degradasi promosi bulan ini? Iya, itu pasti bulan ini. Secepatnya. Minggu depan? Sebelum kemungkinan. Yang penting secepatnya kalau diselesai dari atas tanda tangan, beres. Ini gak bohong ya. Mungkin mau tanya dong, terkait persiapan masing-masing sektor untuk Malaysia Open Berset seperti apa? Kalau lihat persiapan kemungkinan, saya ada bilang kenapa? Saya yakin karena dengan kesalahan dari pelatih, dari pemain, kita abaikan liburan ya. Jadi saya rasa cukup bagus ya. Mereka punya motivasi. Fokusnya itu. Kan biasa konsentrasi kamu. Fokusnya itu dari mereka mau. Kan tahun kemarin kan, apa yang mau kita buat. Tahun ini, yang kemarin-kemarin yang jelek-jelek, apa yang KPSM itu kita harus perbaiki. Nah itu ada di kemarin, saya lihat di latihan ada bagus. Terus, kamu lihat sendiri kan, agak sedikit sepi kan. Jadi konsentrasi lebih fokus. Kemarin kita harus, waktu latihan ada junior masuk. Jadi, apa ini, kita harus bagi waktu latihan ini. Ini luas ya, pakai mau jam berapa. Berapapun kita mau latih. Terus semua dari pelatih fisik, pelatih pertama juga bantu. Jadi benar-benar pelatih-pelatih bagus sekali. Kemudian ya, pelatih yang bagus begini harus baik gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten bolas.com